Intro Halo smart viewers, kenalkan gue Foni Yang akan menceritakan keseruan gue tentang salah satu trip yang belum lama gue lakuin Tentunya di program favorit kita, Travel Checklist Seperti biasa, Travel Checklist memberikan inspirasi tempat wisata Yang bisa kalian datangi untuk mengisi waktu liburan kalian Tempat yang gue datangi adalah salah satu negara Yang menjadi pilihan pertama warga Indonesia saat keluar negeri, yaitu Singapura Ikutin keseruan gue yuk! Oke, jadi ini adalah perjalanan single trip pertama gue Gue berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat Dari Terminal Baru CGK, yaitu Terminal 3 Dan sampai di Bandara Kelas Dunia Changi Airport pada pukul 14 waktu Singapura Yaitu lebih cepat 1 jam ya dibandingkan dengan Indonesia Gue pun sampai di Terminal 4 Changi Dan ternyata untuk menuju ke MRT gue harus menaiki bus yang akan mengantarkan gue ke Terminal 2 Terima kasih telah menonton! Setelah sampai di Terminal 2, gue langsung menuju ke Chinatown dengan menggunakan MRT Tepatnya ke jalan People Park Center Untuk menaruh barang-barang gue di apartemen supaya pas jalan-jalan gak perlu bawa banyak barang Oh iya, hampir lupa kasih tau Setiap perjalanannya akan menghabiskan 1 sampai 3 dolar Singapura atau setara dengan 10 sampai 30 ribu rupiah Sejauh apapun itu Tapi untuk satu kali perjalanan ya Chinatown ini merupakan daerah bersejarah dan juga tempat berbelanja Makanan dan tempat penginapan di daerah Chinatown tergolong murah dibandingkan daerah lainnya Karena hari sudah sore, gue pun mencari tempat yang bisa dikunjungi secara cepat Setelah merakukan riset dari Google, gue mendatangi daerah Bugis Yaitu tempat yang terkenal untuk membeli oleh-oleh dengan harga yang sangat terjangkau Gue pergi menggunakan MRT dan mulai mencari nama Bugis di peta yang terpampang di mesin tiket MRT Dan sampailah gue di Bugis pada sore menjelang malam hari Di sini dijual beraneka ragam baju, coklat, dan jejenan ringan lainnya dengan harga yang cocok di kantong Anda Gue pun menyiapkan uang yang sudah ditukar menjadi dolar Singapura Sebesar 20 dolar atau setara 200 ribu rupiah untuk membeli oleh-oleh bagi orang-orang tersayang di negara asal Setelah itu, gue pun membeli makanan untuk makan malam di pinggir jalan Karena masih suasana Hari Raya Imlek, banyak toko makanan dan jajanan yang tutup Sehingga sedikit sulit nih untuk mencari makanan Namun akhirnya menemukan satu tempat makan yang sangat ramai Tapi harga makanannya cukup mahal nih smart viewers, sekitar 6 sampai 10 dolar Tapi karena perut kroncongan, jadi beli aja deh Gue pun membeli nasi ayam bakar seharga 6,30 sen dolar Singapura Dengan perut yang terisi penuh, gue pun pulang ke apartemen dan beristirahat untuk mengisi tenaga Setelah yang satu ini, gue akan ceritain single trip gue di hari kedua dengan berwisata ke Sentosa Island Yang ada Universal Studio-nya loh Kira-kira gue masuk gak ya? Jangan kemana-mana, tetap di Travel Checklist Hai Smart Viewers Welcome back to Travel Checklist di episode Single Trip to Singapura Oke, kita mulai cerita gue di hari kedua ya, yaitu Sentosa Island Untuk ke Sentosa Island, gue harus menaiki MRT lagi nih menuju Harbor Front Station Karena masih satu jalur dengan Chinatown, yaitu jalur ungu Jadi gue gak perlu transit Tidak sampai 15 menit gue udah sampai di stasiun Harbor Front dan masuk ke dalam Vivo City Nama mall yang langsung terhubung dengan Sentosa Island Tapi karena lapar belum sarapan, akhirnya gue mendatangi food court dan membeli chicken cutlet rice seharga 5 dolar Kalau minumnya bawa dari apartemen, irit nih hehehe Gue pun langsung naik ke atas mall Vivo City Buat Smart Viewers yang punya adik dan suka bermain bisa dibawa ke lantai atas Vivo City Karena ada tempat bermain anak yang disediakan secara gratis Gue pun liat-liat sebentar karena ramai Lalu lanjut lagi ke Sentosa Island Oh iya, kalian tau gak sih, Sentosa Island itu termasuk destinasi wisata utama di Singapura lho Untuk masuk ke dalam tempat wisata yang satu ini, gue harus membayar 4 dolar Yakni harga untuk menaiki monorail Nah di dalam Sentosa, terdapat 3 daerah utama yang bisa kita datangi Yang pertama adalah Waterfront Station Di sini ada Universal Studio Singapura yang berada di peringkat nomor 1 se-Asia Tenggara Tapi karena weekend harganya lebih mahal Yaitu sekitar 74 Singapura dolar untuk orang dewasa dan sangat ramai Jadi gue pun menahan diri gue untuk masuk ke arena ini Hmm lain kali-kali ya Ada pula Sea Aquarium Yang merupakan salah satu aquarium terbesar di dunia Yang gak kalah menarik lainnya adalah Trick Eye Museum Yang dibilang banyak orang adalah museum lucu-lucuan ke dunia lebay Dan masih banyak lainnya Tapi untuk masuk ke tempat-tempat ini, kita harus membayar sesuai dengan harga yang ditentukan Gue pun mencoba masuk ke Trick Eye Museum dengan membayar 25 dolar Terima kasih telah menonton! Tempat ini dibuka sejak pukul 10 pagi hingga 9 malam setiap harinya Dari luar, museum unik ini terlihat kecil Tapi ketika udah masuk ke dalam, ternyata sangat panjang dan luas loh tempatnya Untuk smart viewers yang mau kesini, kalian bisa siapin memory card HP dan kamera yang banyak ya Karena sekali foto saja tidak puas, apalagi buat orang narsis seperti gue Oh iya, supaya lebih keren lagi hasil fotonya, smart viewers bisa mendownload Trick Eye Singapore di iOS kalian Hasil fotonya terasa lebih live loh, keren banget deh pokoknya Saat melakukan sesi foto-foto, kita mendapat arahan dari tembok di dekat area foto Gaya apa yang cocok dan posisi foto yang benar untuk kita tiru atau sekedar menjadi inspirasi Kalau mau masuk ke tempat ini, mendingan rame-rame sama temen-temen deh smart viewers Soalnya kalau sendirian agak susah nih kayak gue Tapi akhirnya gue pun meminta bantuan orang-orang sekitar sampai ikut dalam rombongan mereka Setelah keluar, gue pun melakukan sesi foto-foto di bola dunia Universal Studio Singapur Ini adalah tempat yang paling wajib untuk difoto, biarpun gak masuk ke dalam Universal Studio Buat dipajang di Instagram aja, hehehe Lalu karena cukup lelah dan lapar Gue pun masuk ke Malaysian Food Street Dan gue pun membeli clay pot chicken rice seharga 10 dolar atau senilai seratusan ribu rupiah Dan minum este manis seharga satu setengah dolar Dengan perut terisi, gue pun masih bersantai dengan berjalan ke area Lake of Drip Nah di sekitar situ ada festival Fortune Street lho Berhubungan dengan adanya Hari Raya Imlek Maka diadakan festival dengan Bud Ramalan Kartu Tarot Pembacaan Aura Diri Peramalan lainnya mengenai masa depan dan peruntungan si klien melalui show di tahun anjing ini yaitu 2018 Beberapa orang pun datang ke festival ini untuk memastikan peruntungan mereka baik di tahun ini dan masa mendatang Setelah dari sini, gue pun ke stasiun selanjutnya menggunakan monorail Yaitu ke Imbia Station Di tempat ini ada patung singa yang melambangkan negara Singapur dan ada festival juga Banyak orang berfoto riah dan mengunjungi boot-boot yang disediakan Sebenarnya tempat di Imbia Station ini sangat luas Tetapi karena hari sudah malam, jadi gue hanya berkunjung sebentar dan pulang Bahkan gue tidak sempat nih ke Beach Station Padahal banyak orang mengatakan bahwa tempat itu memiliki pantai yang sangat indah Dan pas untuk berfoto atau sekedar menikmati pemandangan alam Lain waktu kali ya Smart Viewers Dan sebelum gue pulang ke apartemen, gue pun mengunjungi Chinatown terlebih dahulu untuk mencari tempat makan Gue melewati tempat yang mungkin bisa disebut pasar malam di Chinatown ini Bereneka jenis makanan dan oleh-oleh dapat kita beli di sini Karena harganya yang cukup terjangkau, tak heran tempat ini ramai oleh turis asing dan orang lokal yang hanya sekedar nongkrong di tempat ini Seru dan asik banget deh vibesnya Setelah membeli makan, gue langsung ke apartemen dan mengisi tenaga untuk hari esok Oke Smart Viewers, itu keseruan gue di Sentosa Island hari ini Kira-kira di hari ketiga ini gue mau kemana lagi ya? Stay tuned Smart Viewers, tetap di Travel Checklist Ya Smart Viewers, kita lanjutin yuk cerita single trip gue di Singapura pada hari ketiga Haduh gue bangun kesiangan nih Smart Viewers Mungkin karena terlalu excited kemarin di Sentosa Island, jadi hari ini bangunnya kesiangan Tapi gak apa-apa, gue masih punya waktu Pukul 11 waktu Singapura, gue pergi ke Boogie Street lagi nih menggunakan MRT Soalnya masih ada yang ingin gue beli untuk oleh-oleh orang di kampung halaman Setelah jalan lebih mendalam ke Boogie Street, ternyata masih banyak penampilan barongsai loh Gue pun sempat melihat patung besar di tengah-tengah keramaian Boogie Street Yang di bawahnya terdapat banyak tulisan mengenai Ramalan Syoh di tahun ini Setelah sedikit berbelanja, gue langsung berangkat ke daerah yang wajib didatangi oleh setiap pendatang Yaitu Patung Merlion Gue pun berhenti di Ruffless Place MRT Station Untuk sampai ke Patung Merlion, gue melewati pemandangan indah dengan arsitektur modern Di sepanjang perjalanan menuju Merlion Park Lingkungan yang bersih, nyaman, dan terawat ini membuat kita tidak merasakan capeknya perjalanan menuju Merlion Park Menurut gue, pemandangan seindah ini belum pernah gue temuin di Indonesia Kita doakan Indonesia bisa jadi negara yang lebih bersih dan terawat ya Dan akhirnya, sampailah gue di Patung Merlion Patung Merlion merupakan ikon utama wisata Singapur yang tidak boleh dilewatkan saat kita berkunjung ke negara ini Patung ini memiliki ukuran tinggi 8,6 meter dan berbobot 70 ton Saat ini, Merlion telah menarik lebih dari 1 juta pengunjung dalam 1 tahun Yang datang ke Merlion Park untuk mengambil foto ikon terkenal di dunia ini Gak heran, tempat ini sangat ramai Eh tunggu, gue melihat gedung yang terkenal karena adanya perahu di atas 3 gedung hotel nih Alias Marina Bay Sands Jadi mau kesana, ikut gue yuk Dalam perjalanan menuju Marina Bay, ada yang ramai tuh Kayaknya festival, ada festival apa nih? Gue pun masuk karena tidak dipungut biaya apapun Ketika masuk, barulah gue tahu kalau ini adalah festival River Hongbao 2018 Ternyata festival ini adalah acara rutin tahunan dalam rangka merayakan lunar Chinese New Year River Hongbao ini menunjukkan budaya dan tradisi China Hongbao memiliki arti kantung merah Yang berarti hadiah tahun baru Imlek yang dipercaya dapat membawakan keberuntungan untuk anak-anak dan orang dewasa yang belum menikah Festival ini adalah event tertinggi perayaan Hari Raya Imlek yang membawa banyak orang dari berbagai negara Untuk merasakan pengalaman dan kesenangan festival yang berlangsung di area Marina Bay ini Terima kasih telah menonton! Nah gue liat ada but-but makanan tuh, gue coba liat deh dan ternyata wah banyak banget makanan unik dan lucu yang dijual disini Karena penasaran akhirnya gue pun mencoba salah satu jajanan disini yaitu Squid Barbecue seharga 5 dollar Singapur Dan rasanya hmmm enak banget smart viewers Barbecue nya berasa banget dan biasanya gue gak terlalu suka makanan laut Tapi gue gak bisa boong ini enak banget, worth to try Dan setelah melewati jembatan yang cukup panjang, gue sampai di Mall Marina Bay Walaupun udah beberapa kali kesini, gue tetap tidak merasa bosan dan selalu tertarik untuk melihat-lihat pusat perbelanjaan mewah terbesar di Singapur Satu hal yang sangat terkenal di mall ini adalah sungai buatan di Dala Mall Banyak orang penasaran mengenai sungai ini sehingga para turis berbondong-bondong datang untuk sekedar melihat ataupun menaiki perahu ini Oh iya, ada yang baru loh di Marina Bay Sands Dulu area ini adalah ice skating ring Namun semenjak akhir tahun 2017, ice skating ini diganti dengan New Digital Art Exhibit Pengunjung Marina Bay Sands sekarang dapat membuat karya seni dengan menggunakan kaki Melihat ikan yang berenang di bawah kaki mereka dan menyalakan kembang api Keren kan smart viewers? Pameran permanen baru ini memiliki instalasi lampu setinggi 14 meter yang tergantung di langit-langit Dan di atas lantai melingkar dengan diameter 15 meter dan disematkan dengan lampu LED lebih dari 7,7 juta Untuk masuk, Anda hanya perlu membayar 5 dolar dan Anda dapat menikmati serta menciptakan seni dengan berjalan di atas lantai LED Setelah selesai menyusuri Mall Marina Bay Sands Gue langsung menuju ke Chinatown dengan MRT dari Bayfront Station Esok paginya, gue langsung berjalan menuju Changi Airport Lagi-lagi, saya menuju Terminal 4 dan boarding pada pukul 10 pagi waktu Singapur Gimana smart viewers travel kali ini? Cukup melelahkan sih pergi travel ke luar negeri sendirian Namun, world to try Karena aslinya seru banget Mengenal budaya negara lain dan mencari pengalaman dengan orang asing itu pengalaman tidak ternilai banget Gak kerasa ya smart viewers? Sudah setengah jam gue nemenin kalian di travel checklist Buat kalian yang mau jalan-jalan ke negara singa ini Gue saranin kalian riset dulu sebelum sampai di sana Agar perjalanan kalian gak menghabiskan waktu dan makin banyak tempat wisata yang kalian datangi Semoga episode kali ini bisa jadi salah satu bahan riset kalian yang mau ke Singapur ya Oke deh smart viewers, jangan lupa tetap saksikan travel checklist di hari dan jam yang sama Akhir kata gue Foni pamit See you in another travel Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax